Hai kawan materi video kita pada kesempatan kali ini adalah cara mematikan atau menonaktifkan sementara antivirus madaf baik itu di laptop maupun di komputer biasanya pada saat kita mau menjalankan sebuah program program tersebut menghendaki supaya antivirus beberapa antivirus bisa dinonaktifkan untuk sementara termasuk antivirus madaf Hai cara menonaktifkannya bagaimana silakan kawan-kawan disimak video yang saya bagikan ini semoga ada manfaatnya untuk kawan semua Terima Terima kasih dan selamat menonton nah kawan eh bagaimanakah cara mematikan atau menonaktifkan antivirus madaf untuk sementara kawan-kawan tinggal fokus ya di bagian laptop atau komputer layarnya sisi kanan bagian bawah Hai sisi kanan bagian bawah bentar Hai nah eh tampilannya seperti ini tampilan semada tuh seperti ini ya ini saya lingkari nah ini kawan-kawan klik di bagian ini klik kiri ya klik kiri bagian ini kemudian akan muncul tampilan seperti ini nah nanti akan muncul tampilan seperti ini bagaimanakah cara mematikan atau menonaktifkan untuk sementara kawan-kawan tinggal pilih di bagian ini Hai Nih ya ada eh menu namanya nonaktifkan proteksi sampai restart berarti dia nanti akan menonaktifkan eh antivirus semadaf ini sampai laptop atau komputer yang kawan-kawan pakai itu Hai restart setelah restart dia akan menyala kembali Hai demikian ya kawan-kawan ya kalau pengen mematikan atau menonaktifkan untuk apa untuk seterusnya berbeda lagi kalau untuk menonaktifkan sampai seterusnya kawan-kawan masuk ke Hai kontrol panel kemudian Hai penghapusan Hai saya akan tunjukkan ya untuk apa untuk penghapusan secara permanennya mungkin juga dibutuhkan kawan-kawan tinggal masuk ke kontrol panel Hai ini saya habis dulu di kontrol panel nanti akan ada program namanya semadaf ini di tempat saya sudah sudah saya hapus semadaf-nya Hai nah caranya bagaimana tinggal seperti ini nanti dicari ya daftar apa daftar namanya nama aplikasinya ini ini disitu ada nanti namanya semadaf sebagai misal saya memilih ini aja ini seandainya ini ini anggap saja ini semadaf ya lakukan klik kanan dan beri perintah uninstall seperti ini Hai nah eh silahkan lakukan pemilihan kata-kata ini pemilihan tombol yes dan dia akan berproses Hai nah proses ya nanti tunggu sampai selesai Hai ini kalau untuk me matikan atau menonaktifkan secara permanen dari antivirus madap bukan untuk sementara caranya seperti itu Hai nah bagi-bagi bagi rekan-rekan teknisi atau atau rekan pengguna laptop yang masih awam kadang-kadang belum tahu ya mengenai cara ini bagaimana untuk menonaktifkan antivirus madap Hai karena beberapa aplikasi memang menghendaki untuk penonaktifan antivirus Hai Oke kawan ya demikian yang dapat saya sampaikan terkait cara mematikan atau menonaktifkan antivirus madap untuk sementara semoga video ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua terima kasih sudah berkenan menonton jangan lupa untuk berlangganan dari channel saya kalau memang dirasa ada manfaatnya Hai bagi yang kurang jelas silahkan kita lanjutkan di kolom komentar ya kita bisa ngobrol-ngobrol saling menukar wawasan atau mungkin ada yang belum tahu ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar terima kasih kawan yang sudah berkenan menonton dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya terima kasih kawan hai hai Terima kasih telah menonton!